Cek saldo Sabtu pagi, BLT mitigasi resiko pangan, KPMPKH, dan BPNT ini saja yang akan dapat Kejutan ini dia buktinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rini di channel KAVVLOG7 Salam sehat untuk kita semua, semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman Amin amin ya robbal alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Cek saldo Sabtu pagi, BLT mitigasi resiko pangan, KPMPKH, dan BPNT ini saja yang akan dapat Kejutan ini dia buktinya Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel KAVVLOG7 Dengan cara like, komen, dan subscribe channel KAVVLOG7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua Seri juga ya di media sosial yang teman-teman miliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Dan jangan di skip ya teman-teman Agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan Nah monggo langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Cek saldo Sabtu pagi, BLT mitigasi resiko pangan, KPMPK, dan BPNTK ini saja yang akan dapat Kejutan ini dia buktinya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto Telah mengumumkan jadwal pencairan BLT MRP 600 ribu rupiah dalam waktu dekat Awalnya direncanakan untuk dilaksanakan pada semester 1 tahun 2024 Namun durasinya telah direvisi menjadi April, Mei, Juni 2024 Hal ini sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan Proses pencairan BLT MRP 600 ribu rupiah akan dilakukan mulai bulan April hingga paling lambat bulan Juni tahun 2024 Setiap keluarga penerima manfaat atau KPM akan menerima bantuan uang tunai sebesar 200 ribu rupiah per bulan Dengan total bantuan 600 ribu rupiah untuk 3 bulan Penyaluran bantuan dilakukan oleh Kementerian Sosial atau Kementerian Sosial dengan total anggaran yang dibutuhkan sekitar 11,3 triliun rupiah Penerima BLT MRP 600 ribu rupiah adalah KPM yang terdaftar sebagai penerima kartu sumbako Atau BPNT berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Kementerian Sosial Nah teman-temanku semua memang penerima BLT MRP 600 ribu rupiah itu adalah KPM sumbako atau KPM BPNT ya Entah itu BPNT murni atau BPNT plus PKH Jadi selamat ya untuk KPM BPNT Dan semoga BLT MRP 600 ribu rupiah ini segera disalurkan ya Karena paling lambat di bulan ini yaitu di bulan Juni tahun 2024 Dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan apabila ada salah kata dan keramaian Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh